Sekarang Dilan di rumah Burhan Rumah Burhan? Ya, Dilan diusir ayahnya dari rumah Ya, kenapa? Kita putus Ay, ay, ay Baik lagi nih dengan gue Amin Video kali ini gue gak bakalan bahas film tegang Namun sekarang gue bahas film romantis Yang berjudul Dilan 1991 Street Suara dari Milea Dirilis pada tanggal 28 Februari 2019 Dan disutradarai oleh Pajar Bustomi Dan Pidi Baik Tak usah berlama-lama lagi Seperti biasa Sediakan cemilan Miringkan handphone Kuatkan hati Dan selamat menonton Hai Di awal video Kita diperlihatkan oleh seorang wanita Tidak lain dia adalah Milea Milea sendiri sedang mengetik kisahnya bersama Dilan Dia mengenang masa-masanya bersama Dilan Yang dimana Dilan Adalah raja gombal dari segombal-gombalnya tukang tambal ban Lebih dari sekedar rasa senang Berhenti Mana aku gak berhenti Aku juga bisa berhentiin motor ini kamu tau Itu si bayi juga tau Dilan Itu sih tinggal direm aja Iya kan Bayi aja bisa naik motor Scene berlali dimana Milea dan adiknya bernama Ayrin sedang belajar dengan seorang guru pripat dia bernama Kang Adi Dan tidak lama setelah itu Dilan datang ke rumah Milea dan seperti kita lihat Kang Adi tidak menyukai kedatangan Dilan Sesudah di rumah Milea Dilan ditelepon oleh Milea Dan seperti kita tau Dilan langsung mengeluarkan jurus gombalnya Setelah Milea ngomong rindu Adilan malah bilang ke bundanya Dan bundanya pun yang ngobrol dengan Milea Halo bunda Tau-tau Setelah ngomong panjang lebar Teleponnya pun langsung diberikan oleh bundanya Dilan Kepada Dilan dan mereka lanjut mengobrol Harus tanggung jawab katanya Marah serius Apalagi kalau kita yang salah Ya Apa? Jam 9 Ayo Yaudah sekarang sampai Yaudah ya Udah Dilan Keesokan harinya Dilan menjemput Milea untuk pergi ke sekolah Dan setelah sampai di sekolah Malah Milea ngongkos kepada Dilan Gak ada halak emang Dilan Hihi Lumayan Wajah aja nih B.E.M Singkat cerita Bel istirahat pun berbunyi Dan Milea pun hendak pergi menuju warung B.E.M Namun seketika Temannya Dilan ngomong Bahwa Dilan berantem Dengan kaget Milea langsung bergegas ke tempat dimana Dilan berada Disitu Dilan sedang diobati Oleh temannya bernama Akew Milea yang cemas langsung menanyakan Dengan siapa dia berantem Dengan sikapnya Dilan Yang kita tahu Dia malah jawab dengan bercanda Berantem sama siapa Dilan? Agensi A.E. Tadi Dilan lagi sendirian Terus dateng empat orang Udah aku bilang Agensi A.E. Aku serius? Ketika mereka pulang Sepanjang jalan Milea yang cemas Selalu menanyakan Siapa yang memukulnya Hingga datang ke rumah Milea Menangis saat berkata Milea cinta Dilan Aku mencintai Kamu Dilan Kok nangis? Setelahnya Milea masuk ke dalam kamarnya Dan seketika Pembantunya Milea berkata Ada surat dari Jakarta Tidak lain surat itu dari Beni Yaitu mantan pacarnya di Jakarta Ada surat dari Jakarta Terima kasih, We Ya Mantan pacarku di Jakarta Dingin Dia menyebut aku Dasar pelancur! Aku sakit Kalau aku sakit Nanti siapa yang jagain kamu? Sekarang aku sudah punya Dilan Dilan yang sederhana Dilan yang memilih Tidak meminjamkan jaketnya untuk aku Dilan yang berbeda Tidak lama Dilan menelpon Dan disitu Kang Adi datang Dan Milea disuruh pura-pura marah Kepada Dilan Agar Kang Adi tak enak hati padanya Dik Kang Adi Kamu pura-pura marah ke aku deh Aku males banget nemuin Nah biar Kang Adinya denger Terus jadi gak enak hati Tahu kamu yang marah-marah Kamu kira aku cewek apaan? Brengsek! Cewek dola Dia nih gak tau malu Pulang ke rumah pake celan dalam tetangga Kekedele Diam! Gak tau malu Cowok emang gitu liat Liat harus gak laki Nah omnya tak Tiba-tiba Dilan datang bersama pasukannya Untuk ngerayain Mereka jadian Dan Kang Adi dijadikan saksi Kamu mau ngapain bau banyak orang? Ngerayain kita jadian Hah? Kan ada kala Adi Bagus Jadi saksi Ibu dan Airin mana? Mereka lagi nginep di rumah Dina saya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Abdi dan Miliatan Hussein Telah resmi Berpacaran Tiba-tiba Tiap malam begini Singkat cerita Ada seorang lelaki Bernama Pariz Dia adalah abangnya Dan menjemput Miliat Untuk pergi ke rumah sepupunya Miliat Bernama Tante Anis Dan anak tunggalnya bernama Yugo Assalamualaikum Waalaikumsalam Pagi Tante Anis Oh my Hai Ingat kan? Dan Yugo langsung nyosor ciga berit mencium Miliat Dan kita lihat Yugo sepertinya menyukai Miliat Setelah itu Miliat dan keluarganya pulang ke rumahnya Dan seketika Esok malamnya Yugo pergi ke rumah Miliat Bagus ya Li? Iya Bukan dari Belgi Tapi panekuk asli Bandung Martaba Liat Malam minggu gak kemana-mana Tiba-tiba Temannya Dilan yaitu Pian Menelepon Miliat Dan memberikan info Bahwa Dilan ingin membalas dendam Kepada orang yang mengkroyoknya Tidak lain orang itu adalah kakaknya Anhat Miliat pun langsung bergegas Dan menyuruh Yugo untuk mengantarnya Dimana Dilan berada Dan melarang Dilan untuk menyerang Namun cara Miliat yang salah Dengan mengancamnya Jika Dilan menyerang Mereka akan putus Mau tuh kasih pelajaran? Yakin? Gimana tuh? Jelasin Kenapa? Ngapain malam-malam disini? Ngapain malam-malam disini? Main ya tuh Ramen Jangan bohong Kalau bohong mau hidung aku panjang dong Kamu mau nyerang? Kata siapa aku mau nyerang ya? Ikuti mauku Jangan nyerang Kamu mau balas dendam ke kakaknya Anhar kan? Kata siapa ya? Atau kita putus? Ya? Dengan perasaan Dilan yang tidak baik Ditambah dengan Yugo datang Dengan perasaan Dilan yang rasa sakit Malah ditambah oleh keberadaan Yugo Di mobil? Iya Saya yang bawa kamu Saya yang tanggung jawab sama ibu kamu Aku baik-baik aja Kamu tunggu aja di mobil Dilan! Udah kan? Singkat cerita Milea diajak ke bioskop oleh Yugo Dan disitu Yugo merayu Milea Dan langsung mencip uh-nya Dan Milea langsung pergi Karena perbuatan Yugo yang tidak senonok Setelahnya Milea menelpon ke rumah Dilan Namun pembantunya Dilan Yang mengangkatnya Dan berkata Dilan ditahan oleh polisi Dilan ditahan Alam pun tiba Saat Milea sedang ditenangkan oleh Pian Dan seorang wanita Seketika mamahnya Milea datang Dan Milea langsung mengadukan perlakuan Yugo Saat kejadian di bioskop Dia nyium Milea Tadi di bioskop Dia kurang ajar sama Milea bu Keesokan harinya Milea dan bundanya Dilan bertemu Dan mereka pun pergi ke kantin Dan disitu Milea bertemu dengan ibunya Anhar Dan menanyakan Apa sebab Anhar Menampar Milea Dan menyuruh Milea Agar memberitahu kepala sekolah Bahwa Anhar tidak bersalah Anhar di pecat Terus terang saya mah kecewa Anhar Nanya kak orang Tidak mau keluar aja Emangnya kenapa sih? Saya Setelahnya pulang dari sekolah Dan tahu Dilan di pecat di sekolah Mereka pun pergi ke rumah Dilan Dan bertemu ayahnya Dilan Dan mereka pun makan-makan dan bareng Siapa? Pacarnya Dilan Cantik Kamu gak keberatan? Dilan ditahan polisi Ayah baru pulang dari tim-tim ya Dia itu calon menantumu Dia panggil saya ayah Sebelum empat hari berganti tahun Hari-hari Milea sangat sunyi Tanpa adanya Dilan Aku membayangkan Dilan bersamaku Setiap Gimana por seniknya? Rame? Aku pulang membawa bunyi sunyi di kepalaku Yang mendadak punya suara Aku menyerah Dilan Pada rindu yang mendadak punya suara Cerita pun berlanjut Dimana Milea Hendak pergi menuju kantor polisi Dimana tempat Dilan ditahan Setelah bertemu Mereka langsung ngobrol tentang hubungan mereka Bisa Bisa Dilan semuanya Apa yang buat aku semuanya? Kamu tau kamu juga bikinan ibu Tapi dibantu ayahmu Aku pacar yang buruk Aku gak suka kamu ngomong kayak gitu Kita putus gak? Kamu mau? Enggak Kamu beneran mau putus? Dilan Aku rindu Singkat cerita Keluarganya Yugo Ke rumah Milea Dan meminta maaf Apa yang telah Yugo Lakukan di bioskop itu Tiba-tiba Dilan datang dan Milea langsung ngomong Bahwa Dilan pacarnya Milea Dia pelindung Lia Ini Dilan Ini pacar Lia Shh Lia Dilan 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 kamu pacarku Sudah ya Iya Aku pacarnya Lia Iya Dan Dilan mengajak Milea pergi jalan-jalan Dan mereka pun langsung ngobrol yang sungguh rumor Nantri motor aku ke rumah Aku ngerasa kayak pahlawan Pas kamu bilang aku ngebilain kamu Terus? Pas aku Karena memang iya Aku lahir Dianya langsung gak ada Kenapa? Makasih Sama-sama Oke Dilan Singkat cerita Mereka pun manggang-manggang kotok Saat tahun baruan Ya seperti kita ini Tidak lama tahun baruan 2021 ya kan? Keesokan harinya Dilan datang ke sekolahnya dulu Dan pamitan bahwa dia sekolah di tempat yang lain Namun disitu guru yang bernama Sucipto Tidak menyukai kehadiran Dilan Tiba-tiba Milea datang dan Sucipto memberikan tangannya untuk berselaman Namun sayangnya Milea malah lewat begitu saja Hah sialan Zaman Nabi Sulaiman Lebih rame sedikit Singkat cerita Saat Milea masuk sekolah Dia diberitahu temannya Bahwa Akew telah meninggal Akew? Serius? Iya liat Sesaatnya Milea belajar Dilan Seketika datang Dan menemui Milea Dan disitu mereka ngomongin tentang Akew Di saat ngelayat Milea bertemu lagi dengan Dilan Namun setelah melihat muka Dilan Milea langsung pergi duduk dan melihampiri oleh Dilan Lalu diajak pulang bareng Namun Milea menolaknya Oke disini kita lihat ending sedihnya dulu ya kawan Singkat cerita Milea langsung pergi ke rumah Burhan Setelah diberitahu oleh temannya Dimana Dilan berada Dan disitu Milea langsung ngajak putus Dilan Sambil menampar Dilan Dan disitu Milea langsung ngajak putus Dilan Sambil menampar Dilan Dan seketika Dilan Mengajaknya pulang Milea Untuk terakhir kalinya Aku yakin kami akan kembali bersatu Pelajaran bahwa aku tidak main-main Saat itu Tidak apa-apa putus dulu Cikiranku selalu mencinta ini Saat Milea bersekolah Dia menanyakan kepada Pian Keadaan Dilan Dan Dilan berpesan kepada Pian Bahwa Pian harus membohongi Milea Dengan berkata Dilan telah punya pacar baru Dia bilang Dia udah punya pacar baru Disitu Hari-hari Milea sangat sunyi Saat kelulusan tiba Mereka yang sangat meriah Namun Milea merasa kesepian Namun disitu Milea telah menemukan Seekor lelaki Dia bernama Herdy Ternyata begitu luas Aku rasa Dilan juga Sin beralih ke Jakarta Dan Milea menanyakan Mas Herdy Namun tiba-tiba Milea melihat Dilan Dan mereka saling menyapa Setelahnya Herdy datang Dan mengajak Milea Ke sebuah tempat pesta Namun Milea berniat Untuk bertemu Dilan Kembali Dengan beralasan Urusan yang mendadak Kepada Herdy Dan Milea pun Mencari Dilan Namun Tak kunjung jumpa Kemencintaimu Adalah pernyataan Yang berlaku Tidak hanya kemudian Ayah pindai Dinas ke Jakarta Lalu Milea pun pindah Kembali ke Jakarta Dan kisah pun Tamat Ending yang sangat Mengenyoskan Oke semoga teribur Jadi yang bisa kita ambil Adalah Janganlah kalian mengucap Kata putus Walau dalam keadaan terdesak Dalam artian Masalah yang besar Oke Saya dari tim Kulmupia ID Mengucapkan Terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Like, comment, and share Jangan lupa like, comment, and share